Dinas Perdagangan dan Industri, Disperdaging, Kota Gorontalo telah merelokasi kurang lebih 542 pedagang ke Gedung Baru Pasar Sentral Gorontalo. Disperdaging sendiri merelokasi ratusan pedagang tersebut sejak awal relokasi yang dimulai pada pekan lalu. Kepala Bidang Perdagangan Disperdaging Kota Gorontalo, Faniar Doda mengungkapkan, total 542 pedagang tersebut ditambah dengan jumlah pedagang yang sudah masuk pada pekan lalu, artinya, total keseluruhan pedagang yang sudah masuk dan mulai beroperasi saat ini sekitaran 542 pedagang. Kata Faniar, untuk hari kemarin pihaknya telah merelokasi pedagang-pedagang yang berjualan peralatan rumah tangga, sepatu, tas, sandal, listrik, sembako, hingga barang harian. Untuk peralatan rumah tangga sebanyak 25 pedagang. Begitu pula dengan penjual sepatu, tas, dan sandal. Sedangkan, pedagang elektronik sebanyak 24, barang harian 35, dan sembako 32 pedagang. Faniar pun menjelaskan, bahwa sejak Jumat 25 Agustus, pihaknya masih tetap melanjutkan proses relokasi pedagang ke Gedung Baru Pasar Sentral Gorontalo. Untuk hari Jumat direlokasi sebanyak 69 pedagang. Pedagang yang akan direlokasi tersebut berasal dari lapak makanan, warkop, barbershop, kosmetik, pedagang kaset, dan konter pulsa. Dalam merelokasi seluruh pedagang ke Gedung Baru Pasar Sentral Gorontalo, disperdaging menargetkan rampung pada akhir Agustus mendatang. Kemudian, untuk penempatan para pedagang ke ruang dagangnya, direncanakan Rabu pekan depan akan rampung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!